What's up Blasko Fans, balik lagi ke episode 3 Point Contest yang dimana gue selalu kalah dan kali ini ada bintang muda ideal dari Amartah Hang Tua, Abramo Enas Bram, apa kamar Bram? Sehat-sehat Bang Happy Sunday Happy Sunday, kita Happy Sunday juga nih Sebelum ini belum kita 3 Point Contest, biasa kita ngobrol-ngobrol dulu Bram, jadi sekarang ini misalnya latihan aja nih ya Bapak? Latihan sama kuliah, cuman kemarin, kuliah cuman nurus buat misi-murung Oh itu karena kayaknya mau Pongnas gitu Oh Pongnas, pokoknya bener ya Pongnas, jangan lupa nonton ya Pongnas cerita Yang kangen kalau game basket Ini Pongnas kayaknya beriksikan banyak sekali pemain Amartah Hang Tua nih Iya Ada 3 ya Pongnas Hang Tua, ada 4, Pak Ada Luka, ada Luki, ada Steven, ada Amartah Hang Tua Jadi itu memang sengaja diambilnya? Jadi kan Pongnas Hang Tua ini tuh bantuan selanjutnya selanjutnya Karena kebetulannya kerja pemain muda ya 62 Jadi 4 pemain 62, 1 pemuda jaya, sama 1 lagi Di Indonesia, sebenarnya yang lainnya mungkin ada yang udah 95 Iya Pokoknya sekarang kita sedikit mengenal Abraham Muenas lah Abraham Muenas tuh kalau lagi gak basket, sukanya ngapain sih? Sukanya ngapain ya, ya jalan-jalan biasa Tonton? Musik, nonton Biasco? Biasco, film terakhir yang nonton inget gak apa? Film terakhir itu Gundala Karena suka film yang superhero sebenernya gitu, Marko Mapus gitu Oke, terus selain bahas kan kolahraga favoritnya apa? Kolahraga favorit, Bul Tangkis sempet kemarin main sama Bang Budi juga tuh, men Bul Tangkis Terus... Oh, tapi kalau sepak bola ngikutin gak? Inggris Lu ngikutin sih, sekarang udah gak Udah gak terlalu Oke, yang terakhir nih, FIBA World Cup, nonton gak ini? Tonton dong Oke, FIBA World Cup, sejauh ini yang paling bikin lu terkesan dimana? Turki yang dia hampir ngamain di USA Oh, itu gila sih Main free throw 4 kali gak masuk tuh, misalnya Sayang banget sih itu, kalau udah bagus banget Tapi kalau Serbia, Serbia? Serbia itu kayaknya kompak banget sih, apalagi yang jokernya itu gila Dia passingnya udah... Gila kalau diklan gitu Nah, tapi kadang kalau lu jagoin siapa nih kira-kira yang ketika Jadi juara Piala Dunia 2019 Gua tetap jagoin di USA Wee, sama Reputasi masih aman Sampai sebelum ketemu Serbia Mungkin nanti gua udah ketemu Serbia, kayaknya reputasi gua turut nih Kalo harus di USA kalan Gua juga mikir, kayaknya USA timnya masih oke lah Masih oke Masih, apalagi pelatih-pelatihnya hebat-hebat semua Masih bisa bertang lah Nah, sebelum kita 3 point contest Kalo lu digelangin seorang shooter gitu? Iya apa enggak? Enggak, karena basicnya point guard Oke, bang budu aja sih Menjadi shooter Tapi dulu latihan shoot Kalo abang-abangnya sih, setiap hari latihan shooting gimana sih biasanya? Apakah 100 kali masuk? Atau 50 kali masuk? Atau gimana? Apa ya? Kalo latihan shooting sih biasa kayak Pakai akurasi sih Jadi misalnya kayak 10 kali nembak Kan enggak 10 kali sih Misalnya kayak Ada di 7 kali nembak Harus masuk 5 Oke Makanya misinya cuma boleh 2 Jadi kalo itu pulang lagi? Pulang lagi sampai 5 spot Jadi kalo enggak pulang Eh kalo enggak Udah habis 3 Ya jadi enggak dihitung Mulai lagi sampai udah 5 kali masuk Kalo itu Lanjut sampai 5 spot Tapi tips-tips apa sih Lu bisa kasih ke para pemain basket Masuk-kamu masih muda Lita yang pengen Jago nembak Akhirnya apa tuh Tips yang seluruh masuk? Tips jago nembak sih Kebetulan juga gue juga dulu gak jago nembak Tapi karena Karena jago nembak cewek tapi? Enggak? 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 Banyak inshooting Banyak inshooting Akhirnya Terbiasa Jadi intinya Kalian harus Berbanyak Repetisi syuting kalian Abis itu kalian akan Menemuin kebiasaan syuting kalian Nah dari situ Udah ditingkatin terus repetisinya Lama-lama kalian terbiasa Masih jadi pd Sama kayaknya Confidence level Confidence Harus confident lah kalo mau nembak Kayak gue nih abis ini Bede aja Gue penting nembak Pd dulu aja kok gue Masuk-ngga masuk Urusan belakangan Paling kan juga lari susah Ntar abis ini Tapi yang pasti Lu udah tau kan Sepuluh kali nembak Yang kalah Lari suicide In shape Gue udah 2 bulan lah Gak main basket Kau gue ya paling Gak-gak capek-capek Dukawajarkan saja Nah 5 spot kan disini kan Biasanya Lu pilih salah satu Ntar kita nembaknya Lu mau nembak dari spot yang mana? Gak ada Wing apa? Corner Wing kiri Kalau gitu guys Langsung aja kita ke wing kiri Lagi 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 Masuk satu Masuk dua Masuk satu Masuk satu Masuk satu Bapak Lagi Kepada Mbak Kepada Aduh Kepada 5 8 9 5 8 8 5 5 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 18 21 38 21 21 21 22 22 23 23 24 25 tapi gue tau kan tugas lo apa kan in shape persiapan untuk ponas loh silahkan diambil silahkan udah langsung nyala kok ini sambil dribble juga boleh ayo WNS waduh luar biasa ini terakhir terakhir let's go weh masuk nih oke sudah sangat sportif dan sudah mau lari setelah kalah eh jangan lupa semua dukung selalu Abraham Buenas mantan rookie of the year supongnya tahun 2020 nanti di IBL bisa masuk lah kan itu MVP lah semoga gue doain selalu kalau gue doain selalu bisa masuk ke national inclusion juga nantinya sobram sukses selalu thank you banget jangan lupa nih gue mau mau say thank you dulu kepada Amartahal gue yang sedang berhubungan gue hari ini ke kandangnya mereka ke hot water mereka so guys jawab untuk like jawab untuk comment and gue mau nanya kira-kira siapa nih gue harus ajak di point contest berikutnya dan nyalakan untuk subscribe thank you guys for watching sampai jumpa di video peace